Mendingan jadi kepala Raja Wali daripada ekor macan. Itu, itu. Ini saya kekuat beneran nih. Binatangnya lebih kecil Raja Wali, tapi kamu kepalanya. Kamu bisa arahin kemana perusahaan kamu jalan. Daripada kamu ada di sebuah perusahaan besar jadi macan gitu loh. Wah, tapi kamu cuma buntut. Kamu ngapain-ngapain, tanya papa dulu. Mendingan papa lu yang sekolah sama gua. Apa yang terjadi kalau misalnya gitu, dinamika keluarga lu? Oh, berantem, berantem. Berantem sampai papa saya nangis-nangis. Itu tuh sebenarnya kita sudah masuk sebuah sistem yang sangat jahat. Kita kayak kambing udah masuk ke perjagalan lah, bro. 77,8 miliar duitnya habis semua. Kamu kebayang nggak posisi saya waktu saya kejedot dan tahu saya udah dikerjain dia habis-habisan. Tiba-tiba ada 23 rekening yang dipakai dia buat money laundering. Posisi saya dari punya jadi hutang. Kesana-sini loh. Hutangnya loh. Saya sampe cuci kaki mama saya sambil nangis. Saya tuh nggak ada maksud kayak gini sama keluarga, saya bilang. Oke, hari ini gua kedatangan temen gua namanya Alex. Mungkin ada temen yang udah anticipating lah ya, ada kedatangan Alex. Buat kita gali-gali dan kita cari tahu perjalanan dia bisa sampe rugi hampir 80 miliar. Bro, gua rugi 50 juta aja, gua pusing bro. Boro-boro lu. Pusing lah. Cuman gua pengen ini sih, gua mungkin pengen apa ya, mengerti lebih dalam lu awal-awal ceritanya kayak gimana sih supaya... Tujuannya gua bikin ini kan dan lu sharing kayak gini kan supaya untuk edukasi. Tujuannya, soalnya gua liat banyak banget orang-orangnya itu yang mau appear kaya. Dia tuh mungkin emang misalnya kekayaannya sekian. Tapi dia memberikan fasad seakan-akan itu sangat jauh lebih kaya. Flexing. Flexing ya kan supaya dia bisa merapatkan korban lebih banyak lagi gitu. Tujuannya itu. Dan itu yang kita mau berusaha untuk mencegahkan. Kalo bisa penonton-penonton juga jangan sampe kena dan bisa belajar dari pengalaman Alex lah ya gitu. Nah mungkin gua bisa pengen denger dari awal deh. Lu pertama kali masuk dan kenal itu kayak gimana sih? Ini kita bahasanya apa ya, EF dari negara Konoha ya. EF dari negara Konoha. Bukan di Indonesia ini ya, ini cerita dongeng. Jadi waktu itu saya pertama kali kenal itu tahun 2011 artinya saya umur 2011, eh 2011 ya? Bener-bener 2011. 2011 itu umur berapa ya gua ya? Gua tahun 82. Sampai pusing gua. Udah ngomongin. 29 ya. Jadi orang usia 29, 30, awal-awal tertis itu, kebanyakan kan semuanya mencari figur, mentor. Karena 10 tahun ke depannya itu krusial. Menentukan dia itu akan jadi siapa. Bener gak bro? Bener-bener. Iya dong, kan karena orang itu kan tidak sekonyong-konyong jadi kaya raya atau menderita. Pasti itu dibangun dari habit, kebiasaan, pola pikir, struktur berpikir gitu loh. Jadi saya itu orang yang sangat kritis gitu loh. Pulang, dikasih tanggung jawab dari umur 21 tahun 2003, masuk ke sebuah pabrik. Pasti kerinduan kita kan pengen bikin pabrik orang tua atau pabrik keluarga kita atau perusahaan keluarga itu semakin besar. Nah, masalahnya ayah saya ini bisnismen yang hebat, tapi bukan guru yang baik. Jadi seperti orang Chinese kebanyakan, dia sibuk ngebangun bisnis dan relasinya, tapi untuk ngajar anak itu kurang bisa lah bro, kurang lebih begitu. Nah, di usia-usia kritis seperti itu, of course saya merindukan ada orang yang bisa ngajarin saya. Gimana nih caranya kita punya sebuah perusahaan dibikin lebih besar lagi gitu loh. Nah, tiba-tiba suatu hari ada salah satu temen saya, dia tiba-tiba datang. Di si Joe ini? Bukan, bukan si Joe. Bukan si Joe. Ada temen saya, tiba-tiba datang, Lex katanya, gue ketemu satu orang very interesting, dia ngajar di Starbucks katanya, dia ngajar di Starbucks dan free, free of charge katanya. Lu mau datang boleh katanya, orang ini hebat katanya, sama supirnya aja bisa ngomong bahasa Itali, wah gue bingung, supir apaan ya bisa ngomong bahasa Itali gitu loh. Ya kan, pokoknya ceritanya wow lah, wah dia kerja apa bro, gue bilang ya, wah kerjanya properti gitu ya, ya kan, dan katanya orang ini sudah financial freedom dan sudah time freedom. Wah, of course, kita curious ya, denger cerita financial freedom, time freedom, karena setiap orang, apalagi kita business entrepreneur, itu kan tujuan akhir kita. Nah, waktu saya masuk ke komunitas itu, dengerin dia cerita, sangat interesting, karena kata-kata yang pertama dia ucapkan itu social entrepreneurship. Jadi, bukan cuma sekedar jadi entrepreneur, tapi ada sosialnya. Bagaimana kita membangun sebuah perusahaan, tetapi menjadi bagian, jadi berkat buat kota, buat negara. Wah, jiwa nasionalisnya langsung apa, terbakar gitu kan. Wah, ini nggak pernah diajari nih, sama bapak gue, nggak pernah nih. Ke Amerika nggak pernah diajari nih, cerita tentang nasionalisme, seperti ini, nggak pernah. Nah, gimana caranya kita membangun bisnis, tapi bisa memberkati banyak orang, menciptakan lapangan kerja baru, wah ini sesuatu yang baru. Jadi, ini menarik. Saya rasa, tiap sisi dari setiap orang itu punya kehausan untuk berbuat baik sebenarnya. Bener nggak sih? Kita lihat orang di jalan gitu, kita nggak tahu dia pura-pura sakit atau nggak. Kalau ada uang receh, ada uang seribuan, kita kasih mungkin kan, karena mungkin kita merasa nasibnya lebih buruk daripada kita. Apalagi kalau kita sebagai pengusaha, kita ditoyal sisi itunya, kita pengen jadi seperti itulah. Wah, gue pengen nih jadi orang, nih orang nih. Udah time freedom, financial freedom, sekarang ngajar for free. Gitu loh, intinya dari awalnya sih dulu, bro. Oke. Itu gara-gara teman gue yang menjebloskan saya. Iya, iya. Terus, emang free itu apa yang ditawarin emangnya? Maksudnya, apakah ada, nah kalau misalnya free, kenapa akhirnya bisa nyeplungin duit? Kalau kayak gitu. Nah, jadi pintar. Jadi, of course, dia ini kan punya, seperti di video yang sebelumnya ya, yang udah lu pernah ceritain. Si EF dari Konoha ini kan punya tiga program. Satu adalah program untuk namanya Crash General. Itu ngajarin kaum Guava. Dia kasih produk MLM, orang siapapun tidak pandang bulu, dia ada, ada, ada apa, ada mantan TKW dari Saudi Arabia, segala macem. Dia ajarin dengan konsisten, dengan intonasi yang sama kayak ngajarin kelas X-Pro. X-Pro ini yang dia bilangin apa? Kita UMKM katanya. Penggerak, apa, penggerak roda ekonomi Indonesia sekarang ada di UMKM. Jadi, untuk meningkatkan value, kamu harus bayar. Tapi kita balikin lagi. Ingat kata-kata ini? Lu bayar uang sekolah, tapi nanti dibalikin lewat apa? Ini, yang itu loh, kayak main lecture ke luar negeri. Apa sih namanya, gua udah lupa. Entertainment lecture. Jadi, entertainment lecture tuh, kita bayar uang sekolah, tapi nanti di tahun keberapa, tahun depannya, kita pergi sama-sama sampai ke Israel. Entertainment itu sampai ke Israel. Kita ke Israel bersama, ngebahas tentang firman Tuhan, gitu ya. Tempat kelahiran Yesus, kalau saya Kristen kan ya. Jadi, kita ngomongin, kan kita, wah, sambil belajar bisnis, sambil belajar sesuatu yang rohani, kan. Dibalikinnya lewat seperti itu. Jadi, ujungnya free, katanya. Kamu bayar di depan, tapi kita kasih value, nanti ini semuanya ujungnya free buat kamu. Wah, interesting. Ada kelas 3 di mana si Joe sama Alex ini terperangkap. Itu kelas tertinggi, yang namanya social entrepreneurship. Itu yang saya aim, kan. Karena sebagai entrepreneur, saya sudah orang yang cukup sukses, loh. Dari umur 21 sampai waktu itu 29, saya udah 8 tahun, loh. Dan waktu saya sadar ketipu, itu waktu umur saya 35. Jadi, saya sudah 15 tahun di industri ini, saya sudah expert sebenarnya. Ya kan? Oke. Menjadi social entrepreneur itu aim saya. Gimana caranya saya itu bisa berguna buat bangsa dan negara, gitu. Iya kan? Itu kan setiap orang pasti punya pengen kesedaran dari entrepreneur biasa, itu. Dan syarat utamanya apa? Kamu tidak boleh haus akan uang. Syaratnya tidak boleh haus akan uang. Karena kalau kamu masih haus akan uang, kamu masih kedagingan, katanya. Kalau entrepreneurship, social entrepreneurship itu artinya, rumusnya bukan kayak entrepreneur biasa. Kalau entrepreneur biasa, kan, dengan modal sekecil-kecilnya pengen cuan segede-gede-nya, pengen untung sebesar-besarnya. Kalau social entrepreneurship, percaya apa? Dia bilang, dia kuat lagi firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Makanya dia keluarin angka, pertamanya, 2 juta dolar. Waktu itu dollar 10 ribuan, jadi 20 miliar. Kalau lu nggak punya uang ini, lu nggak harus jadi social entrepreneur, men. Karena saiz lu terlalu kecil, dia bilang kayak gitu. Wah. Ya kan, sekolah ini memang sekolah luar biasa lah, SLB sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya, apa ya, apa yang sih yang bikin lu percaya gitu? Maksudnya kan, oke, ini kan ada orang yang ngajarin di Starbucks. Tapi apa emang yang lu lihat, dia tuh punya, apa yang bikin lu percaya bahwa dia sebenarnya somebody gitu? Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat metodologi di pengajaran dia, itu kan dia kan, orang yang sangat jenius dalam yang namanya leveraging. Bro bisa jelasin nggak leveraging itu gimana? Leveraging, berarti kayak... Leverage. Iya, ngambil utang buat... Oh bukan, kita nggak ngomong keurusan utang. Kita ngomongin, misalnya nih, ada foto Ferrari. Oke, ngerti-ngerti. Dia ikutan foto di depan, taruh di Instagram. Oke, oke. Karena kan di Instagram dia tuh, dia tuh pemilik Ferrari itu. Itu kan leveraging, kita pake aset orang lain. Ini, orang ini sangat jenius dalam leveraging. Jadi pertama kali yang dia tembak ke saya adalah si Joe. Joe ini dulu belum lulus kuliah loh. Kuliahnya di Universitas Gajah Managali, dimana gue rada lupa ya. Atma Jaya, aku lupa ya. Pokoknya Joe itu belum lulus kuliah, tapi dia udah mulai bikin proyek high-rise building. Jadi kalau sampai itu gedung jadi, kan istilahnya kita berpikir ya. Wah, bapak gue aja kerjanya di teksil belum pernah punya, ya 30 tahun di sana belum punya high-rise building. Sedangkan gue di Amerika punya American Dream satu hari, duduk di office, segala macam. Gue pengen punya gitu kan. Ini ada anak belum lulus kuliah, bikin proyek high-rise building. 20 berapa? 22 lantai, 23 lantai tuh, FGN Tower. Ya kan? Gimana lo nggak kemakan bro? Hebat kan leveragingnya kan? Pake aset orang lain, seakan-akan punya dia. Ini gedung saya, kalau yang bisa bangun ini kira-kira itu Joe atau saya, gitu kan? Ya pasti gurunya dong yang hebat kalau begitu. Betul nggak? Masa si Joe kuliah aja nggak tamat? Haa, gitu loh. Itu kan leverage kayak seperti itu. Emang orang ini jenius lah. Memang ada isinya. Kalau nggak ada isinya, nggak mungkin banyak orang-orang dari luar negeri, lulusan Amerika, lulusan Australia juga mau di-mentorin sama dia. Ya, ya. Nah, terus selain dari gedung perkantoran, emang yang lo sendiri lihat? Itu apalagi? Apakah mobil kah? Atau apa gitu? Kayak aset-asetnya yang mungkin saat itu, apakah itu punya dia kah? Atau itu sebuah ilusi bahwa itu punya dia? Itu kayak apa aja, gitu? Jadi dia pertama kali datang, sebelum saya sekolah, dia pertama kali datang ke rumah mama saya dulu loh. Datang ke rumah mama? Rumah mama. Nah, dia bawa R8, Audi R8. Yang baru waktu itu, waktu itu baru keluar film Iron Man. Si Tony Starknya kan pake R8 tuh. Dia bawa ke rumah. Wah. Ya, kita maksudnya, kalau kayak kita kan anak pengusaha, anak pengusaha yang lurus-lurus ya, gaji berapa sih di perusahaan keluarga, gitu kan? Lihat sosok kayak begini kan, wah, 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 gitu. Orang kampung lagi, gitu kan? Yang tidak terbiasa bermewah-mewah, gitu kan? Lihat kayak gini. Wow, datang ke rumah aja pake R8, gitu. Dia ketemu sama mama saya. Saya lihatin cara dia menanggapi pertanyaan mama saya. Ya, orang ini memang ada isinya, gitu loh. Dia ngomongin, dia bilang, Ci, anak cuci ini hebat, ditanya. Naga sakti bisa maju di tangan dia. Dia bilang begitu. Terus, perusahaan ini sudah cukup besar. Jadi, dia pun berani mengutarakan ide-ide besar dia, mimpi-mimpi dia tuh di depan mama saya. Lalu dia bilang, caranya cuma satu, sekolah sama saya. Oke, oke. Menarik. Ya mungkin, itu ya, apa namanya. Kan orang tuh, soalnya ngeliatnya, misalnya, sebuah mobil mewah, misalnya harganya 3 miliar, misalnya. Yang kita nggak tahu tuh, ini asetnya dia 3 miliar, atau ini cuma 0,001 persennya yang 3 miliar. Itu sebenarnya kita nggak tahu, tau? Benar, benar. Dan itu kan yang terus-terusan diomongin dengan konsisten, bahwa semua yang dia punya, yang terlihat sama murid-muridnya, itu kan cuma 0,000,000. Dia sekadang punya dana tidak terbatas. Itu selain dari itu, gue dengar juga lu diterbangin ke mana tuh? Yang pakai private jet. Ke Singapura. Ke Singapura. Jadi saya 2 kali terbang ke, ke apa, ke Bali sekali, untuk makan siang di Ramada. Di hotel. Salah satu yang katanya juga hotel dia. Itu. Itu kayaknya ada hubungannya sama RIRK deh, bikin proyek itu deh. Jadi kita makan siang di sana, pulang lagi pakai private jet. Itu satu kali. Yang satu kali lagi ke Singapura. Oh, jadi ke Bali pakai private jet buat makan. Makan siang. Makan siang, terus pulang lagi. Terus ke satu lagi ke Singapura, pakai private jet, disana dijemput sama Ross Royce, men. Dia mau sama Ross Royce, kita ngapain? Saya udah lupa di Singapura, ngapain? Terus kita balik ke Jakarta, dijemput pakai Ross Royce lagi, main private jet. Wah, jadi... Ini sebelum jadi murid nih? Sudah jadi murid. Setengah jalan lah. Setengah jalan menuju IPO. Setengah jalan menuju IPO. Oh, menurut. Jadi kalau yang Singapura tuh, satu hari kita tuh diundang katanya, ada airshow nih. Jadi airshow tuh kayak gias kemarin lah. Pameran mobil. Kalau ini pamerannya semuanya private jet sama helikopter. Wah, lagi ada airshow di Singapura. Ayo kita kesana bareng-bareng naik private jet gue. Wah, cuman orang-orang yang mau jadi triliuner yang bisa. Kalau gue kan dari jaman dulu kan dimimpikannya, satu hari lu setelah gue publik, lu adalah triliuner pertama gitu ya. Jadi gue udah... Udah percaya dengan iman 100% bahwa gue bakal jadi seperti itu kan. Gue ikutan. Kita naik private jet dari Jakarta, dari Halim. Ada hanggar khusus buat private jet kan. Nyampe kesana, nyampeinnya juga hanggar khusus di Singapura. Gak masuk canggih. Jadi tempat khusus buat private jet turun. Disana udah dijemput sama Rolls Royce. Wah, gila nih. Guru gue IF luar biasa. Udah naik private jet, turun juga dikasih mobil yang terbaik kan. Udah lah. Ceritanya begitu. Ternyata setelah sekian tahun ya, sekian tahun kemudian kan, kita kan cari tahu kan tentang cerita ini kan setelah kita ketipu ya. Jadi saya ketemu sama satu teman saya itu memain jam tangan kan. Cerita-cerita kita nyambung nih ngomongin tentang yang private jet. Itu private jet tuh ternyata cuma test drive. Kayak kita lah test drive Ioniq 5 gitu loh. Jadi kasih coba, uji coba doang. Bukan bener-bener punya dia. Tapi saat itu, dia ngomongnya. Saat itu kan diakunya, oh nih, ini punya FJN Corp ya bilang. Keren, wah gila nih. Guru gue punya apa ya, hidrat asal apa lagi ya. Kalau kita kan sebagai murid kan begitu kan. Pengen belajar kan, antusiaskan. Dia punya rahasia apa lagi nih yang gue belum tahu kan. Seru kan ikutin guru seperti ini kan. Bisa naik private jet, dijemput Rolls Royce. Dan urusan Rolls Royce, ternyata dia itu, saya menduga ya, dari salah satu aliran dana yang kita punya gitu, dari kasus saya, 10 miliar tuh dipakai untuk beli Rolls Royce. Gitu loh. Art deco lain yang cuma ada satu di Indonesia. Harganya 10 miliar. Karena tiba-tiba setelah saya nggak lama masukin uang itu untuk proyek yang ini, yang industrial estate yang dipakai klak untuk proyek kondotel di Jogja, dia tiba-tiba punya Rolls Royce. Jadi saya rasa kalau lihat timeline dan dugaan polisi itu arahnya ke sana. Nah, jadi gara-gara dia bisa eksekusi Rolls Royce ini, dia kenal sama Rolls Royce owner di Singapura. Karena satu-satunya yang bisa beli di Indonesia kan, makanya dia dijamu, dijemput pakai Rolls Royce. Dia bisa atur sedemikian rupa. Gue pergi pulang, pergi naik private jet, dijemput juga naik Rolls Royce. Di sini di Jame Jakarta, dijemputnya pakai Rolls Royce Art Deco. Keren nggak bro? Tapi pakenya pakai duit lu sebenarnya. Ironically sebenarnya, kita bisa afford it gitu loh. Cuma karena kita bukan identitasnya seperti itu loh bro. Cuma yang mengerikan itu kan, ironically begitu. Sebenarnya kita semua keluarga bisa afford it, tapi kita berpikirnya kita nggak di sana. Iya. Sebenarnya yang lucu itu ya kan. Soalnya kalau misalnya dari keluarga lu sendiri, ya lu pasti bisa lah. Beli Rolls Royce, beli Ferrari, nyewa private jet gitu. Cuma emang, ya keluarga lu mungkin emang yang simple-simple aja. Iya, kita nggak nyari itu. Soalnya kita nggak nyari mewah-mewah. Ajaran papa saya juga very humble down to earth. Nggak pengen ketahuan. Maksudnya, dia selalu merendahkan diri. Nggak pernah sombong-sombong. Itu yang selalu ditanamkan sama kita. Tapi mungkin gara-gara itu bro, dikombinasikan. Kan bayangkan lu kan, kalau misalnya, lu kan simple segala macam kan. Nggak mau spending segala macam. Tapi mungkin gara-gara itu, lu kombinasikan pengetahuan itu dengan apa yang lu lihat. Jadi seakan-akan Rolls Royce cuma 0,00 sekian persennya dia. Iya, benar. Itu kan imajinasi dan fata morgana yang dia bikin sama kita. Iya, tapi purpose-nya dia beli Rolls Royce itu buat apa sih sebenarnya? Kalau yang gue lihat, waktu itu ya, dari cerita dia, karena waktu itu, dia tuh lagi ke boutique Rolls Royce, dia tuh ketemu sama salah satu kolektor Rolls Royce yang paling besar di Indonesia. Kolomrat di Indonesia lah ya? Kolomrat di Indonesia, salah satu pemilik SCBD lah, di sini lah gitu loh. Dan dia senang ngumpulin Rolls Royce. Jadi untuk mengeksekusi barang ini, dia aja masih mikir-mikir. Nah, dia duluin. Untuk bikin first impression yang bagus untuk kenalan. Supaya bisa lari pagi sama sepedahan bareng. Jadi dia, orang ini mengerti gimana caranya kalau mau mancing ikan besar, harus menyiapkan jala yang besar gitu loh. Oh, jadi dia beli Rolls Royce itu sebenarnya buat kenalan sama orang yang mungkin di papan atas ini juga gitu. Supaya dia bisa group. Jadi dia memang ahli leveraging dan positioning. Pakai duit orang. Pakai duit orang. Iya. Iya, iya, iya. Ini juga yang gue diceritain kemarin lah ya. Yang salah satu anaknya pengusaha besar juga diterbangin naik helikopter juga. Ya, berbicara cerita lo lah. Pacara dari ulang tahun, terbangin naik helikopter. Nanti udahlahnya diterbang invest bareng lah. Apa ngekerjain proyek bareng apa lah. Udah lah, udah sampai sana udah. Itu menarik. Menarik, menarik. Jadi ini apa ya? Flexing ini bukan cuma lihat dari foto doang nih. Ini experience. Ini cerita. Terus kalau misalnya nanti tahu, lihat juga tentang cerita tentang helikopter, dia ngedaratin helikopter itu di kebunnya papa saya. Dari mana kemana? Maksudnya dari FJN Tower. Dari FJN Tower. Ke kebunnya papa saya. Terus udahnya kita ngadain kayak luncheon gathering. Cerita tentang air taxi. Gimana ini mau jadi sebuah bisnis di Indonesia. Terus dia pulang lagi balik-balik ke FJN Tower pakai helikopter. Jadi, all of this. Membuat sebuah image gitu ya. Apa ya? Ya, orangnya orang hebat gitu loh. Maksudnya mau kita ngomongin hari ini sudah terkuak semua juga. Tapi ini orang, orang hebat bro. Bukan kaleng-kaleng gitu levelnya gitu. Nah, terus pertama kali lu masuk kayak gimana tuh? Apakah lu langsung dontorin uang yang tadi kan 2 juta dolar? Atau kayak gimana ceritanya? Maksudnya pengen bikin apa sih? Ini 2 juta dolar tuh buat kasih ke dia, bayar ke dia, atau buat apa? Oh, enggak dong. Jadi kan cerita awal itu kan karena saya kan terbuai mimpi untuk menaikkan level perusahaan keluarga kita kan dari perusahaan yang berstandar keluarga gitu ya. Jadi yang berstandar nasional lah. Kan kalau GoPublic kita jadi perusahaan nasional gitu ya. TBK. Kan kalau di Amerika kita belajar, saya sekolah industrial management juga kan semuanya kita belajar case study-nya semua juga dari perusahaan GoPublic. Bener enggak sih? Jadi saya paham betul lah tentang seperti kayak beginian gitu loh. Dan saya punya visi yang berbeda sama orang tua. Kalau orang tua kan berpikirnya kebalikan gitu loh. Kita enggak usah terkenal. Emang bener lah. Kalau sekarang kita udah ngerti ya. Kita enggak usah terkenal. Yang penting kita hidup sejahtera gitu. Kalau satu lagi GoPublic ya maksudnya kita harus terkenal. Tapi ujungnya memang kita di Indonesia ini harus milih antara dua gitu loh. Ya kan? Tapi basically waktu itu saya berseteru sama orang tua. Saya ide saya ini gitu. Dan menurut saya, idenya EF ini lebih make sense buat orang yang pernah sekolah tinggi gitu loh. Saya percuma ke sekolah ke Amerika, kalau pulang enggak bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di sana. Kurang-kurang lebih begitu ya. Jadi yang diiming-imingi tujuan akhirnya itu tentang GoPublic. Nah, cerita awal 2 juta pertama ini adalah mau dia pakai sebenarnya untuk nge-branding untuk positioning PT kita. Dia punya main office building di Jakarta. 2 juta dolar pertama kayak begitu. Bikinlah dia PT gitu loh. PT pertama gitu. Ada 3 PT yang kita bikin. Saya enggak usah sebut kali ya nama PT yang enggak ada gunanya juga ya. PT A, PT B, PT C lah. Di PT A ini dia bilangin, ini satu PT untuk nanti ngejagain sahamnya perusahaan lu setelah GoPublic. Yang satu ini buat jual-beri perusahaan. Yang satu lagi vehicle untuk membangun industrial estate. Proyek utamanya setelah GoPublic. Semua yang diajarkan tuh semuanya masuk akal. Akal. Saya sudah ngadep ke ini loh. Buat perusahaan. Ke B.I.J. Saya sudah ke B.I.J. Udah ngomongin visi. Kita udah ngomongin visi-visi dan semuanya makan loh bro. Wah perusahaan lu bagus nih. Lu udah siap melantai. Jadi ini semuanya tuh semuanya bisnis. Memang guru bisnis ya. Udah bikinin track record segala macem semuanya baik. Kalau tadi ditanya 2 juta pertama buat apa ya buat itu? Papa saya selalu wanti-wanti sama saya hati-hati. Hati-hati katanya. Hati-hati. Saya bilang hati-hati dimananya? Saya masukin uang transfer ke PT saya sendiri loh. Saya ada di dalam. Gimana cara saya ditipunya? Kontrol tangan saya 100%. Dan itu yang EF ngomongin sama saya. Kamu kenapa harus takut ditipu sama saya? Kan kamu dalam sini. Ini rekening kamu yang pegang katanya. Itu loh. Ternyata. Ternyata yang itu. Ya sudah. Ternyata yang itu lah bro. Nah mungkin sebelum ke situ ya. Yang gue mau tanya itu loh. Berarti ini duitnya tuh buat gak gue publikin perusahaan yang sudah ada. Yang sudah existing. Persiapan untuk go publik. Persiapan untuk go publik. Tapi kan sebenarnya perusahaan itu kan perusahaan keluarga gitu kan. Berarti kan semuanya tetap harus ada persetujuan orang tua. Tetap harus ada. Ya whoever your shareholder is lah gitu kan. Correct. Nah itu berarti semuanya on board kalau kayak gitu. Kayak keluarga juga on board. Semua shareholder juga on board. Supaya ini mau di go publikin ya gitu. Sebenarnya papa saya gak setuju. Oke. Papa saya menentang keras sekali sampai saya berantem. Cuman di sekolah ini kan saya ada mention ya. Di salah satu podcast tempat lain ya. Bahwa sekolah ini tuh sekolah SLB luar biasa tuh begitu. Jadi salah satu kurikulumnya adalah level tertingginya adalah waktu kita dibenturkan sama orang-orang kita sayang. Itu cara dia ngetes bagaimana kita tuh percaya sama dia. Ya karena percaya sama guru tuh harus ratus persen. Dia kasih tes-tes kan. Nah di kasus saya sendiri. Saya tuh diminta untuk menurunkan posisi papa saya dari presdir. Jadi komisaris. Dinaikin gitu loh seakan-akan gitu loh. Presidirnya jadi saya. Ya kan. Kalau sekarang kita sudah mengerti. Ternyata ya dengan cara seperti itulah kita tuh seperti kerbau dicocok hidung semuanya bisa dikerjain nih perusahaan gitu loh bro. Nah terus tes kayak gitu maksudnya dengan apa? Maksudnya kayak tujuannya buat apa? Dia bilang kayak gitu kan pasti kan lu harus bisa lihat ini sebagai suatu hal yang make sense. Makanya lu mau menjalankan gitu kan. Nah emangnya benefitnya apa kalau misalnya dia lakukan? Apakah supaya lu itu yang lead the company, you prove? Yes correct. Ada salah satu positioning yang dia selalu lakukan. Membedakan mana anak orang kaya dan orang kaya. Jadi kalau anak orang kaya itu boleh lu petenteng-petenteng punya mobil hebat segala macem. Tapi kalau mau bikin decision dalam perusahaan dia harus tanya sama bapaknya. Nah sekolahan ini mengajarkan kita gak main bapak-bapakan. Jadi itu yang dia keluarin kan. Lu mendingan jadi ekor macan. Eh mendingan jadi ekor. Mendingan jadi kepala Raja Wali daripada ekor macan. Itu. Ini saya kekuat beneran nih. Binatangnya lebih kecil Raja Wali tapi kamu kepalanya. Kamu bisa arahin kemana perusahaan kamu jalan. Daripada kamu ada di sebuah perusahaan besar jadi macan gitu loh. Wah tapi kamu cuma buntut. Kamu ngapak-ngapain tanya papa dulu. Mendingan bapak lu yang sekolah sama gua. Nah ujungnya begitu bro. Jadi percuma dong kamu sekolah sama saya. Kalau ujungnya kamu minta keputusan bapak lu. Jadi dia tuh sudah memperhitungkan segala sesuatu dengan hati-hati. Dan tau rekonstruksinya seperti apa. Sehingga kita tuh dibikin kepercayaannya. Dibikin strukturnya. Sehingga kita bisa mengeksekusi semua kemauan dia. Nah terus waktu itu gimana caranya tuh lu menurunkan papa lu, foundernya sendiri. Itu gimana caranya tuh prosesnya tuh? Dan juga apa ya? Kayak apa yang terjadi kalau misalnya gitu dinamika keluarga lu? Oh berantem, berantem. Berantem sampai papa saya nangis-nangis. Tapi kan maksudnya, ya makanya sekolah ini tuh jahat tuh. Karena begitu sih bro, menurut saya tuh sekolah ini tuh jahat tuh. Karena dia tuh punya mekanisme untuk memanipulasi dan memaksa kehendak dia di orang. Dan dianggap itu kayak sukarela gitu loh. Gua ngelakuin demi sebuah tujuan yang lebih penting gitu loh. Mungkin saat itu waktu lu melakukan itu pun juga lu ngerasanya ini kan buat kebaikan gua. Iya, correct. Dan itu dilakukan dengan legal. Jadi pakai surat. Di RUPS-in. Sampai ribut-ribut. Sampai istilahnya gua tuh berani ngomong memposisikan diri jadi anak yang sangat kurang ajar. Lu lebih baik hilang perusahaan. Belum tentu hilang perusahaan ya. Masih bisa tambah gede berkali-kali lipat ya. Atau lu kehilangan anak. Kasar ngomong tuh sampai itu tuh terucap gitu. Jadi anak yang sangat kurang ajar sekali. Kalau misalnya lu lihat ya, apakah itu juga yang sama yang terjadi dengan korban-korban lain? Semuanya. Semuanya bro. Ini jadi kalau saya lihat memang waktu kita masuk ke kelas kopi sore yang dibikin sama si EF ini di Starbucks. Itu tuh sebenarnya kita sudah masuk sebuah sistem yang sangat jahat. Kita kayak kambing udah masuk ke perjagalan lah bro. Kalau kita ngelakuin sekolah, kita ngerjain apa yang dia mau, dipuji di depan semua murid, dinaik-naikin. Kalau kita nggak ngelakuin yang dia mau, kita dihajar di depan murid-murid. Pasti lu juga sebagai murid pernah-pernah ngerasain itu kan. Dikecilin, dibodoh-bodohin, dibilangin nggak punya nyali, dibilangin lu anak, diketekin bapak lu. Itu sebenarnya metodologi yang sangat efektif untuk mencuci otak dan mengkondisikan psikologi seseorang. Nah, karena saya orangnya alfamil gitu, dan saya nggak bisa nerima seperti kayak gitu, saya tunjukin dong diri saya siapa gitu loh. Nah, akhirnya konflik keluarga terjadi kayak gitu bro. Ada nggak ya kayak satu atau dua cerita dari temen lain yang mungkin namanya nggak usah sebut ya, tapi kayak kisih-kisihnya kayak gimana gitu, yang cerita itu mirip gitu. Ada lah, ceritanya si Jo kan kurang lebih juga sama kayak begitu, ya kan? Dibenturin sama orang tuanya juga? Dibenturin sama orang tuanya loh, sama Jo dibenturin sama orang tuanya. Ada temen saya orang Bandung, satu lagi, yang dulu sempat, yang membuat EF ini tersandung kasus hukum pertama, itu ya, orang Bandung. Itu dibenturin sama suaminya malahan. Kayak gimana masih dibenturin sama suaminya? Jadi, kalau di Kopi Sorry, di kelas itu dia omongin suaminya tuh bodoh lah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin lu lebih kaya lah, lu harusnya sebagai perempuan tunjukin sama laki lu, sampai bener-bener satu titik dia bener-bener percaya bahwa EF tuh kayak dewa gitu, yang dikirim sama Tuhan. Dan suaminya tuh bodoh. Gitu loh. Itu, kalau udah nyampe ke titik itu, uangnya tuh bisa ngalir ke proyeknya dia, disuruh pindahin uang, apa segala macem. Jadi, dia tuh kan mengetes orang dan mengukur dengan baik gitu loh. Orang ini sudah percaya atau belum, dia tuh punya alat tesnya semuanya. Terus, akhirnya kerugiannya berapa besar kalau misalnya yang dari itu? Dia kena 3M kalau nggak salah. 3M. Besar juga sebenernya sih. Besar banget. Besar banget. Jadi, kalau di sekolahan ini kan orang beda-beda ya, kemampuan sosialnya juga beda-beda. Ada yang masuk cuma buat sekolah ratusan juta, ada yang kayak saya agak sinting gitu loh. Iya kan, maksudnya puluhan miliar. Ada yang kena investasi biasa, mungkin bikin kelas entrepreneur, jadi entrepreneur biasa gitu ya. Kenanya miliaran. Tapi kebanyakan kalau yang kenanya ratusan sampai miliaran sih nggak berani. Nggak berani speak up. Karena dia memilih untuk tidak konflik sama si EF ini gitu loh. Karena conditioning yang dia ciptakan bertahun-tahun tuh, kita tuh kayak dulu tuh kayak kalau mandang dia tuh kayak ngelawan salah satu yang punya Indonesia lah. Dia punya apa maksudnya, wah di kenal sama coklat, kenal sama ijo, bisa koordinasi kesana, kesini. Kalau ngomong di Indonesia, eh kalau ngomong di Bandung, maksudnya mafia-mafia Bandung juga temen dia semua. Jadi kita tuh sekolah, tapi dihantui rasa takut gitu loh, sama segen sama dia tuh gitu loh. Tapi di satu sisi, kita ngeliat kalau ikut orang ini juga, kita tuh tahu bisa berkembang. Ada itunya juga sih, ada harapan kita bisa mengembangkan usaha kita, karena kita ngerasa kapasitasnya lebih tinggi daripada kita. Terus, saat itu, pasti kan kalau misalnya orang, apalagi yang mau masukin duit segede itu, pasti kan bakal ngecek kan, background profile segala macem. Nah terus, dulu sempet ngegoogling. Iya, itu yang very interesting kalau kita masukin nama EF itu yang keluar kan, pebulu tangkis Indonesia. Bener ya? Jadi, kalau sekarang saya udah seru lah, banyak lah. Kalau dulu kan masih pebulu tangkis Indonesia, jadi saya juga sempet tanya, kenapa lu gak bisa di background checking gitu. Dia bilang, saya ini kan, dari level segini, mau ngajarin bisnis sama kaum duafa, tanya. Kalau saya jadi orang terkenal, dan kamu tahu siapa saya sebenarnya, kita gak bisa ngopi-ngopi di Starbucks kayak gini. Itu jawaban dia. Emang jawaban yang very politically correct lah, menurut gue ya. Dan orangnya juga banyak yang kemakan sama jurus itu. Oh bener-bener, iya-iya gitu kan. Iya, bener-bener di gas gitu ya. Nah terus, Tapi lu uang segitu banyak, dari mana tuh akhirnya? Akhirnya lu cemplungin ke proyek pertamanya gitu, proyek pertamanya lu. Gue jawab ini very technical ya. Kan, kalau dalam perusahaan itu kan, kita ada yang namanya debt to equity ratio. Bener ya? Nah, bapak saya ini, dan keluarga itu adalah orang yang sangat conventional and out vision ngerjain bisnis. Jadi mereka tuh gak punya hutang. Ya, pabrik udah punya omset cukup besar lah. Dari pertama saya maksudnya udah besar gitu. Angkanya nolnya udah banyak gitu ya. Tapi tidak punya hutang. Kalau kita belajar di luar negeri, yang namanya hutang adalah leverage juga. Bener gak? Itu tubuh sahabat performance untuk melipat-gandakan. Itu kita, ya maksudnya performance, omset, segala macam, kita butuh yang namanya hutang. Hutang usaha. Hutang produktif kan? Gitu kan? Nah, itulah yang sebenarnya diajarkan ke saya. Jadi, ini tuh kalau perusahaan dengan sifat lu kayak gini sebagai pemimpin, lu tuh harus ngebangun debt to equity-nya tuh satu mending satu. Kalau equity-nya tuh 500M, lu pinjam ke bank 500M dong. Disuruh ngambil hutang berarti ya, buat masukin ke sekolah ini. Jadi, kamu kebayang gak posisi saya waktu saya kejedot dan tahu saya udah dikerjain dia habis-habisan, tiba-tiba ada 23 rekening yang dipakai dia buat money laundering. Posisi saya dari punya jadi hutang. Kesana-sini loh. Hutangnya loh. Rumah pribadi saya, rumah nenek saya, semuanya jadi kolateral di bank loh. Gitu loh. Buat sekolah ini. Buat sekolah ini. Ini kurikulum yang dia kasih buat saya. Terus, terus waktu, tapi kan duitnya, itu kan dalam kontrol loh. Jadi PT kan PT lu. Jadi ya, gak apa-apa dong masih ada semua. Itulah yang hebatnya dia gitu loh. Jadi kan, saya ada cerita ya di podcast lain juga, metodologinya begitu. Saya tuh diminta bikin ini, bikin sebuah rekening dulu. Atas nama PTA misalnya. Kita tiga PT, tiga-tiganya punya rekening dong. Namanya-namanya perusahaan kan. Nah, masing-masing kita buat rekening. Di Bandung. Di Bank BCA, saya sebut aja gak apa-apa lah. Di BCA ya. Di BCA, selalu gitu loh. Spesimen tanda tangan itu kita bikinnya tuh N. Jadi saya butuh tanda tangan Presiden Direktur dan Komisaris. Ya kan? Jadi saya selalu merasa aman. Uang ini kalau misalnya mau keluar pun, saya harus wajib mengetahui. Ternyata, dia tuh bikin juga rekening di Jakarta. Atas nama PT ABC. Ya dong? Saya anggap sifatnya juga sama. Tahunya waktu akta pendirian PT ini dibuat, ada yang namanya apa ya? Ada ART ya. Nah, semuanya tuh di tangan dirut. Jadi dia tuh bisa bikin rekening tanpa pengetahuan saya. Jadi dalam kacamata lu, sebenarnya ini harus N. N. Lu dan dia tanda tangan. Dan dia tuh pintar. Dia tuh bikinin satu rekening di Jakarta tiap masing-masing PT. Jadi gue cuma tau satu rekening di Bandung, satu rekening di Jakarta. Aman dong bro, posisinya dong. Terus kalau diminta-diminain uang, kayak ceritanya begini. Dia ada satu hari ngomong, Lex, ini keadaan lu sama bapak lu jelek nih. Ya kan? Dan nanti kalau lu masih konsisten dengan ucapan lu sendiri, mau go public, katanya kan, semua urusan tuh kan banyak di Jakarta. Uang-uang ini lu pindahin dulu ke Jakarta aja ke rekeningnya Jakarta. Karena nanti bujual beli perusahaan, ngejagain saham, semuanya kan terjadinya di Jakarta. Apalagi sekarang udah ada office building, FJN Tower katanya kan. Lu ngantor di sana, segala macam. Jadi, lu mendingan pindahin aja ke rekeningnya Jakarta. Uang sudah pindah ke rekening Jakarta. PTA ke PTA loh bro. Bukan PTA ke nama dia. Ini kejahatan Keraputi. Masuk ke PTA. Saya nggak ngerasa ditipu dong. Kontrol juga saya anggap mesti di tangan saya dong. Masukin ke PTA. Sampai jumlahnya 77,8 M ada. Itu di laporan audit juga ada. Nggak masalah. Ya saya selalu ngerasa, uang ini nggak bisa diapa-apain sama dia. Tanpa sepengetahuan saya. Karena spesimennya harus ada tanda tangan saya. Gitu. Jadi awal kesalahannya itu sih bro. Ternyata maksudnya, jadi yang direktur utama itu dia? Direktur utama dia. Makanya ternyata dia itu sebenarnya boleh ngebikin rekening. Boleh. Tanpa sepengetahuan yang lainnya. Ternyata yang saya kaget itu waktu terakhir kali di cek itu waktu saya dipanggil ke polisian dengan kasusnya pelaporan orang lain dan katanya salah satu anak perusahaan saya yang PTA ini ada nerima dana pencucian uang. Nah saya cek. Ternyata 23 rekening yang saya tidak kenali. Yang dia bikin sendiri, dia pindah-pindahin uang ini semua sampai kabur gitu ya. Dan uangnya sudah habis. 77,8 miliar duitnya habis semua. Gitu. Ketahuan buat beli apa aja? Ya kalau sekarang ngomongin kayak gitu ke polisian tau sih. Soalnya dibuka sampai PATK dia pakai buat apa aja. Cuman itu kan ranahnya bukan ranah gue untuk ngomong di publik seperti kayak begini gitu. Iya, iya. Maksudnya apakah sports car? Apakah buat... Ya udah pasti lah sports car. Buat gaya hidup dia. Buat inilah image yang dia bangun. Supaya murid-murid makin percaya. Begitu. Bahkan mungkin buat pergi ke PP naik private jet juga pakai uang itu kali? Ya udah pasti lah. Pakai uang lu sendiri. Iya. Jadi kan saya sama Joe ini kan udah ngobrol panjang lebar ya. Jadi kita kan tanya, udah sering ngobrolin gitu ya. Ya sebenarnya EF ini adalah produk dari uang-uangannya saya. Dan aset-asetnya Joe. Jadilah produk namanya EF. Jadi kalau itu mungkin kalau misalnya kita bagi tiga. Tadi kan ada kelas gratisan, tengah, sama yang paling tinggi, yang paling mahal gitu kan. Mungkin kelas yang paling tinggi ini untuk nge-finance dia punya lifestyle gitu. Bisa jadi. Mungkin ya. Bisa jadi. Dan kalau kita lihat ngomongin kelas yang paling bawah, itu adalah MO untuk membuat orang-orang yang seperti saya yang pengen naik kelas social entrepreneurship itu di sana. Karena dia di sana kan menginginkan orang kaum duafa gitu loh bro. Yang tadi yang mantan TKW dia ajarin pakai MLM barangnya dia. Ya kan? Yang di situ dia double diamond gitu ya. Terus dia dia ajarin dengan konsisten. Jadi kita juga terenyuh. Lihat mantan TKW bisa pegang uang ratusan juta. Gari-gari dia ajarin itu. Makanya menurut saya apa yang kita lihat waktu itu dengan kacamata kuda, mulia dong bro. Ngajarin orang kayak begini kaum duafa jadi punya uang banyak. Kita kan pengen jadi seperti kayak begitu dong. Setelah kita jadi entrepreneur apa? What's next? Social entrepreneur. Menjadi berkat buat bangsa dan negara. Itu yang kita mau lakukan kan sebenarnya kan. Itu ternyata mau MO untuk nipu-nipu. Ya big faces gitu loh. Iya jadi sebenarnya simbiosis mutualisme semua tuh divisinya tuh. Yang ini gak dapet duit tapi gak bangun image. Gak bangun image. Yang ini ya. Itu buat kehidupan sehari-hari dia mungkin. Gak tengah sehari-hari. Kalau misalnya ini buat lifestyle gitu. Buat lifestyle dan juga ya buat tujuan besar dia lah. Iya. Kan karena dia juga ngomongnya sama kita gak punya kepentingan segala macam. Itu kan dibalikin semua. Sebenarnya punya sangat banyak kepentingan. Dari sana kan pengen kaya, pengen apa dari situ kan gitu. Iya, iya. Nah terus akhirnya jatohnya itu kenapa sih? Tadi kan lu sempet nginggung tuh. Maksudnya kayak, kenapa? Kayak kena kasus pertamanya itu kapan dan gara-gara apa gitu? Jadi salah satu kasus yang dia bikin terjerembap itu tahun berapa ya waktu itu ya? Lupa 2015, 2016, awal 2015, 2016. Nah ada salah satu murid dia yang perempuan itu yang dia bentukin sama suaminya itu. Dia invest ke salah satu proyeknya si Jo. Yang di Yogyakarta, Kondotel. Ya kan? Ternyata proyeknya gara-gara ini ribut terus. Ya kan? Laki bini dibikin konflik terus sama itu. Lakinya juga gak bisa terima. Harga dirinya diinjak-injak. Dan dia kebetulan notaris. Dicarilah celah secara kenotarialan lah gitu lah ya. Intinya gitu kan. Oh ternyata ada masalah sama izinnya. Dia permasalahkan izinnya. Kebetulan dia punya jalur. Ke Pores Bandung lah waktu dilaporin segala macem. Eh, ternyata waktu mereka berantem. Gara-gara tanah ini yang dipakai buat ngebangun proyek di Jogja itu punya si Jo. Malah si Jo yang kena. Gitu loh. Jo kena, si EF ini malah kabur ke Singapur. EF ini malah kabur ke Singapur. Nah, disitu ada salah satu teman kita. Dia juga salah satu murid yang sekarang melaporkan kasus sekolahan palsu. Sadar. Wah, ini EF ternyata bukan guru yang dia omongin loh. Di saat itu nih ya? Di saat itu ya. Waktu itu ya. Karena EF selalu ngomongin tentang dia tuh kalau buat orang yang Nasrani gitu ya. Orang Kristen ya. Dia ngomong, saya ini adiknya Tuhan Yesus. Saya ini akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Tapi waktu ada masalah ternyata dia kabur. Ke Singapur. Oh, iya. Terus muridnya malah kena masalah. Ya kalau bahasa Sundanya diparabin lah gitu. Diumpanin sama dia. Jadi, oh dia nih ternyata orangnya tidak walk the talk. Ngomongin integritas tapi semua yang diajarkan dia langgar. Makanya dilaporin ini sekolahan beneran nggak? Wah, jadi rame jadi melebar. Oh, jadi case pertama ini bukan masalah TPU atau yang lain-lain. Tapi sekolah. Sekolah. Sekolahnya ya. Sekolah. Sekolah gitu. Ya, case pertamanya yang itu yang suaminya tuh ngomongin tentang masalahnya. Oh, iya. Kalau dia menembak ke IF kenanya si Joe. Udahnya sampai dilaporin urusan kelahan palsu. Gitu. Nah, terus. Kalau misalnya lu sendiri sadarnya kapan? Gue sadar orang yang terakhir. Gue ini orang yang paling setia, orang yang paling lurus, orang yang paling percaya dan sadar paling terakhir sebenarnya. Iya kan? Jadi, saya waktu itu udah terjadi IF si Joe itu kasihan kan? Karena dia ketimpa masalah kayak begitu. Dia itu akhirnya melaporkan, mengaudit perusahaannya juga. Dia ngelaporin TPPU. Dia ngelaporin dua perkara. Kalau gak selesai waktu itu ada satu lagi yang pasal 262 yang tentang akta palsu lah. Ada akta palsu dia dilaporin, dia juga laporin TPPU. Nah, saya itu dipanggil PMJ. Gitu loh. Dipanggil sebagai saksi. Katanya salah satu perusahaan saya ada terima uang, pencucian uang loh. Terima dana nasabah proyek Yogyakarta lah gitu loh. Ke perusahaan saya gitu. Nah, disana saya baru kaget gitu loh. Pertama kali dipanggil sebagai saksi kan saya masih ngebelain si EF dong. Itu guru saya dong. Ya kan? Saya masih kesana waktu itu. Datang masih mikir, ini gila banget si Joe nih. Ngelaporin guru kita gitu loh. Udah diajarin bangun Hi-Res Building. Ya kan? Karena di otak saya Joe itu orang pertama yang dijual ke saya loh. Yang sekolah gak lulus, bisa gak bangun Hi-Res Building. Harusnya orang kayak lo itu berterima kasih dong. Sama-sama guru yang bisa gak bangun Hi-Res Building-nya. Begini dong, ngajarin segala macam kan gitu kan. Itu kan cuma the tip of the iceberg bro. Yang kita gak tau kan dalam-dalamnya kayak gimana gitu loh. Nah, itu udah lu bongkar di video lu sebelumnya kan. Nah, basically waktu itu gitu. Gue terkaget-kaget setengah mati karena Nah, waktu itu kan saya marah ya. Saya bilang maksudnya ke penyidiknya. Bang, gue ini salah satu investor di proyeknya Pak Jo. Gue bilang. Sekarang gue dipanggil sama lu malah diomongin gue ada nyuci duit dia. Gila apa kata gue tuh. Ya kan? Tapi penyidiknya bilang sama gue. Bang, ini kita udah kita semua rekening PT-nya yang kontrotel ini. Lu cek aja uang lu masuknya kapan. Bang, disana saya pucat sih. Gak bisa ngomong. Karena saya buka satu-satu beneran gak ada. Angka itu gak pernah masuk ke PT itu. Jadi lu sebenarnya invest di PT yang pengen ngebangun property itu. Ya kan? Kondotel itu. Tapi duitnya gak masuk di situ gitu maksudnya. Gak masuk di situ. Oh, lu baru sadar saat itu. Gue invest. Itu invest berapa yang untuk itu? 20M. 25M kalau gak salah. 25M. Invest 25M. Itu sebenarnya duit 25M itu itu proyek di PT.C saya. PT.C? Oke. Kan saya punya ABC nih. PT.C ini yang buat ngebangun industrial estate. Nah, karena waktu itu konflik saya berkepanjangan sama papa saya. Ya kan? Dan intinya sama EF gak berhasil lah ngegoyangin papa saya. Karena dia minta tanah-tanah papa saya itu landbank kita yang buat gue publik itu dimasukin ke PT. Papa saya udah punya feeling. Ini gila gue mau dijambert nih. Mau dirampok sama orang. Gak dikasih. Akhirnya berantem saya kalah. Gitu loh. Ya kan? Saya kalah. Gak dapet. Untung gitu. Gak dapet lah gitu. Tapi saya udah punya udah punya uang yang hasil funding nih. Ya kan? Buat apa nih? Dia bilang parkirin dulu untuk proyeknya Kondotel Yogyakarta. Dia bilang gitu sama saya. Lu bikin satu tawar katanya. Bilang ke saya begitu. Ya kan? Ternyata uang itu tidak ada di sini tidak ada di sini gitu loh. Terus tapi transfernya kemana? Waktu itu? Kan lu kan ada di sini. Kan masih di PTC. Nah kan PTC. PTC kan belum dikasih kemana-mana. Belum kemana-mana. Saya pikirkan semuanya masih di sini bro. Oke oke oke. Bayangan lu PTC ini adalah bakal dipakai untuk funding proyek itu tapi ya anggapan lu masih ada di situ. Masih ada di situ. Belum di resekusi gitu loh. Tapi sekarang PTC gak ada di sini gak ada juga. Gak ada juga. Gitu. Di sana kan baru kita sadar gitu loh. Wah ternyata yaudah lah. Ternyata ya gitu gua dikerjain abis-abisan. Kan awal-awal di lu masuk kan gara-gara ceritain si Joe. Ya kan bisa ngebangun gedung perkantoran gitu kan. Tapi lu hang out sama si Joe gak sih? Gak. Kita memang sengaja sama dia tuh murid-murid tuh gak mau dibikin terlalu dekat. Jadi kita gak bisa exchange of information tuh gak bisa. Kita cuma sekedar high-high kalau kuliah umum kuliah bersama gitu dikumpulin kita ketemu tapi kita gak ada kesempatan untuk tukar informasi sangat dalam itu gak ada. Jadi waktu kita melaporkan segala macam kepolisian kita tuh cuma pegang one puzzle piece polisi yang semuanya tuh satu-satuin jadi sebuah lukisan besar. Oh jadi polisinya yang ngebantuin? Makanya kasus kita ini kalau saya tanya kesulitannya berapa ya kalau di kepolisian ini salah satu yang paling sulit dia bilang tuh. Di PMJ loh kasus saya tuh salah satu yang paling kompleks dan paling sulit. soalnya semua orang cuma punya one piece atau puzzle. Iya one piece atau puzzle dan polisinya harus minta keterangan dari R.I.R.K ke yang punya penthouse ke yang kemana-mana gitu loh akhirnya jadi kelihatan oh ternyata modusnya seperti ini 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 ya buat gue sih ini jujur gue ya gue kan udah udah pernah cerita juga kan gue kenal dulu besok gue kenal 50 juta tapi besok kan gue yaudah gue pergi gue ada ketidakcocokan lah gitu abis itu 10 tahun kemudian ternyata ini semua terjadi gitu gue jadi gue jurgung liat itu bener-bener keinget banget sama Tinder Swindler beneran ini bener-bener bisa dijadiin sebuah dokumentari loh beneran loh kalau his kalau lu ada kenal scriptwriter atau producer movie yang mau bikin Netflix series gue siap bahan gue bagus banget loh dan korbeannya banyak kita bisa bikin series 1 episode 1 kasus mulit yang ditipu gitu loh banyak banget kasusnya gitu loh emang ada berapa yang lo tau kan kalau anak expro aja setahu gue ada 45 sampai 50 orang ya yang expro itu yang bayar 250-300 juta ya. Belum itu. Berarti 10 miliar itu 15-15 miliar lah. Yes, korek. Kalau yang kelas kaya kita, yang social entertainment sebenarnya ada 3. Satu itu saya. Satu lagi Joe. Satu lagi ada ini, anak kecil berempat di funding-in sama bapaknya masing-masing 7,5 miliar. Jadi ngumpul uang 25 miliar. Tapi itu selamat lah. Itu selamat ya. Selamat gitu. Bisa di cut dulu. Bisa di cut duluan. Tapi dia kalau udah kena mati juga tuh berempat. Kasian. Masih kecil-kecil. Mereka juga semangatnya tinggi. Justru yang diambil itu menariknya, bukannya, kan orang kalau misalkan ketipu kan skemanya get rich quick. Kalau social entrepreneur kan kebalik. Dia cuma meng-aim orang-orang yang level spiritualnya pengen tinggi sebenarnya. Arahnya begitu loh, bro. Jadi lebih daripada dia pengen kaya. Karena orang-orang yang jadi korban social entrepreneur ini orang-orang yang sebenarnya hidupnya sudah mapan. kayak saya di usia 30-31 itu sebenarnya hidupnya sudah sangat berkecukupan. Berkelimpahan gitu loh, bu. Nggak kurang suatu apapun. Setahun mau liburan tiga kali, empat kali ke luar negeri udah bisa. Anak-anak mau sekolah di international school bisa kita makan. Udah nggak ngitung pakai kalkulator, debit card, credit card. Semua udah nggak ada yang kita iniin. Hidupnya sudah berkecukupan. What's next? Social entrepreneurship. Jadi berkat buat bangsa dan negara. Itu kan yang kita aim tuh yang begituan. justru kebalik korban, calon korban iya maksudnya market-market dia tuh di sini gitu loh. Kebalik gitu loh kalau untuk social entrepreneurship program. Bukan market-market yang gue pengen jadi kaya cepet. Yang gitu-gitu. Kita nggak cari itu sebenarnya. Yang dicari itu sebenarnya aktualisasi diri. Kalau kita ngomongin buku, kalau orang Kristen purpose-driven life. Jadi hidup yang digerakkan sama sebuah tujuan yang mulia. gitu. Nah ya soalnya kan banyak banget orang yang kena tipu itu kebanyakan gara-gara get rich, quick scheme gitu lah. Tapi kesannya jadinya beda ya. Beda dong, beda-beda. Beda binatang kita. Iya. Jadi bahkan yang gue dengar itu adalah yang tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, dibalikin lagi ke lu sendiri. Benar. Jadi sekolah ini kan berbasis kompetensi. Katanya satu-satunya sekolah di Indonesia yang berbasis kompetensi. Jadi murid sukses atau tidak tergantung dirinya sendiri. Apakah dia bisa di-stretch kapasitasnya atau tidak. Apakah dia nurut sama sekolah atau perkataan mentornya atau tidak. Apakah dia bisa mendengar suara Tuhan atau tidak. Itu yang kita pusing bro. Karena kita dibenturin sama agama, spiritual, perkataan mentor, nurut, hormat. Banyak value dan banyak apa ya, ajaran-ajaran tuh yang membuat kita tuh ujungnya kayak kerbau dicucuk hidung gitu loh. Nah dengan segala macam semua ini terjadi ya bro ya? Sekarang kita flash forward lagi nih ke sekarang, ke hari ini gitu ya. Gimana sekarang relasi lu sama keluarga lu? Puji Tuhan sih, apa ya, semua dipulihkan pelan-pelan ya. Jadi, karena mungkin kesalahan fatal saya yang dimanfaatkan sama si IF ini tuh dia melihat bagaimana hubungan retak antara orang tua sama anak. Jadi kayak perbedaan visi antara saya sama papa gitu ya. Itu yang dimanfaatkan kan. Sama dia kayak kita udah punya percikan kecil sama dia dibensinin gitu loh, sampai kebakaran. Akhirnya orang tua orang tua sedih, anaknya jadi anak yang kurang ajar, jadi malin kundang. Dan saya juga harus bayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan perjalanan yang waktu, enam tahun ini gitu ya, lama-lama mata kita semuanya saling dibukakan gitu. Dan pintu maaf tuh kan dibukakan sama keluarga. Di satu kesempatan, saya ada satu saat saya itu ngobrol sama mama saya. Mama saya tuh udah sepuh loh, udah kepala tujuh kan gitu kan. Waktu itu rumah saya hampir disita sama bank. Karena udah collect 4 gitu. Nggak bisa bayar, nggak bisa bayar cicilan gitu. Gara-gara bayar uang sekolah. Dan saya udah ngomong sama istri, sama yang sama istri, anak-anak masih kecil kan. Kita siap-siap kalau misalnya harus keluar dari rumah ini, kita tanggung konsekuensinya sama-sama gitu loh. Ya kan? Mama saya dari orang yang biasanya kalau ketemu orang di bank, di puja-puja gitu, satu Bandung, tau lah nama mama saya sampai harus pinjem-pinjem di usianya yang tua loh bro. Pinjem-pinjem uang utang kesana-kesini buat nutupin utang saya ke bank bro. Kebayang nggak? Saya sampai cuci kaki mama saya sambil nangis. Saya tuh nggak ada maksud kayak gini sama keluarga, saya bilang. Saya nggak ada maksud kayak gini. Saya tuh dulu punya cita-cita setinggi langit mau ngangkat nama keluarga lewat go publik tapi ketemu orang yang salah maafin saya mah gitu ya. Si papa maksudnya ya ternyata papa saya yang selama ini saya anggap kurang berpengalaman, kurang pinter, nggak ngerti apa-apa tentang manajemen, dia tuh orang yang sangat cekatan dan cerdas gitu loh. Kadang anak muda punya semangat mengebu-gebu tapi dia tidak bijaksana seperti orang tua. Jadi kita tuh harus menghargai pendapat dia. Terus ya of course dalam keadaan saya terpuruk, kakak saya yang perempuan, kakak ipar saya, adik saya, mereka semuanya ngegantiin posisi saya di pabrik walaupun keadaannya limpung. Presidirnya kan saya kan tiba-tiba harus hilang ngurusin kasus hukum gitu loh. Mereka orang-orang yang berjasa juga buat di perusahaan sampai hari ini masih berdiri teguh dan makin kuat gitu loh di Nagasakti. Gila ya kalau misalnya sampai segitunya ya. Nah tapi uang yang lo kehilangan itu bisa di cover. Insya Yesus bisa sih bro kalau misalnya terjadi restoratif justice. Tapi kita kan maksudnya balikin lagi aja ke EF-nya maunya bagaimana. Kalau kita ya of course sebenarnya kan gak ada niatan mau menghabisi orang ya. Cuma kita pengen cari keadilan gimana caranya lo udah menggelapkan, mencuci uang saya ya balikin dalam bentuk aset, dalam bentuk saham. supaya kita bisa recovery. Karena uang-uang ini yang kamu ciptakan lewat sekolahan ini, lewat kurikulum gila ini saya dapetin kan lewat hutang. Ya kan? Dan saya harus menanggung bunganya, menanggung pokoknya, saya harus berhadapan sama institusi-institusi lagi gitu loh. Itu kan bikin hidup saya jungkir balik 6 tahun terakhir gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak gitu kayak tanggepan dari istri lu kayak gimana dengan semua ini? Pasti kan awalnya itu apakah dari awal juga against sama kayak papa lu atau? Kalau istri saya orang yang sangat bijaksana ya, jadi dia tahu memposisikan diri dengan baik. Jadi dia nggak percaya sama guru saya, tapi dia percaya sama keputusan yang saya ambil. Ini kan sebenarnya kejaran udah lama kan? Udah berarti 2015 kira-kira ya? 2017 waktu saya dipanggil polisi pertama kali. 2017 gitu ya. Nah, sebenarnya kan lu seharusnya bisa aja lu pasti kan puncak kemarahannya itu di 2017. pastikan dan kaget sih bro ya. Kaget kan? Pastikan 2017. Gue yang maskennya 50 juta aja kaget bora-bora lu gitu. Nggak ada apa-apanya. Nah, kenapa lu mau voice out sekarang emangnya? Hmm, to risk ini aja buat ngasih tahu awareness aja gitu ke teman-teman. Nggak ada jalan singkat untuk jadi kaya sih. Ke satu begitu kan harus hati-hati sama motivator-motivator yang kebanyakan flexing, yang menjanjikan-menjanjikan bisnis cepat kaya gitu kan sebenarnya nggak ada. Iya, iya. Bahkan dibungkus pakai agama. Dibungkus sama agama jadi orang harus waspada, harus hati-hati sama model-model kayak begini gitu. Kan model-modelan kayak IF ini kan udah muncul beberapa kali kan dan sekarang juga ada yang lagi viral gitu loh. Iya, iya. Mungkin sebenarnya conviction lu itu udah kuat banget bahwa ini guru nggak benar itu ya sejak lu dikepolisian itulah ya. Ya gitu doang basically kan. ada yang lain emangnya. Ada lagi sih sebenarnya. Ada satu lagi yang membuat saya sebenarnya menyadari bahwa ini orang serigala berbulu domba. Jadi di sekolahan itu dia kan selalu mengajarkan agama. Dia mengajarkan tentang integritas dan kekudusan loh. Ternyata dalam perjalanannya saya menemukan dia tuh pernah memacari empat perempuan sekali jalan. Dulu waktu gue kesana kan dia udah ada pasangan, udah ada istri dulu. Jadi itu salah satu dari tempat inilah. Jadi dia tuh jalan sama empat. Jadi ada empat perempuan yang ketemu yang saya tahu ya. Ini yang lu tahu bahkan ya. Ini yang gue tahu ya. Yang nggak tahunya nggak tahu ada berapa ya. Si A itu adalah sekretari korporat sekretari saya yang dia tidurin dan dimiskinkan habis sama dia. Jadi ada korporat sekretari saya itu yang satu hari itu waktu waktu EO waktu EO pertama kali masuk penjara itu korporat sekretari saya itu rajin banget balik-balik ke penjara dan ngebelain mati-matian sampai berani ngelawan bosnya si Joe. Bosnya Joe bukan orang sembarangan. Kita nggak boleh sebut namanya lah. Wah kalau gue berani hadepin karena cinta. Karena cinta jadi mau mau ribut sama orang yang nggak ada hubungan sama dia demi cinta saya bingung kenapa level sekretaris korporat sekretaris sampai kayak begini jadi sama saya dipanggil saya tanya sama dia lo ada hubungan apa sebenarnya sama si EF ini gitu kan saya juga apa ya ngomongnya dengan dengan inilah dengan tegas gitu loh gue cuma punya satu kesempatan lo mau ikut gue atau lo mau ikut dia mau dia nangis nangis sejadi-jadinya terus dia bilang pak saya diambil sama EF bilang gitu ya ini cerita cerita cewek A nih hah jadi selama ini lo ada hubungan khusus dong iya saya ada hubungan khusus dia bilang kan saya udah di udah udah apa udah dijanjikan mau dikasih mobil mobil mewah dan apartemen mewah di ini di distrik 8 udah milih-milih apartemen kejadian gak? enggak gak ada kejadian lah intinya gitu kan dan waktu-waktu saya teliti lebih dalam lagi ternyata dia kelirit hutang kok lo bisa kelirit hutang sih? ternyata waktu dalam posisi EF ini ribut sama murid-murid yang lainnya termasuk si Joe biaya hidupnya segala macem tuh sekretari saya yang bayarin sampai kredit cut dia 3 atau 4 biji tuh semuanya max out gitu loh gak bisa dipakai lagi gara-gara ngebayarin biaya hidup jadi perempuan juga maksudnya dihabisin sama dia loh dan saya tanya kan dulu ada satu ketika si EF ini pernah minta sama saya tiap bulan nambahin kamu gaji 5 juta sampai gak ke kamu enggak dia bilang jadi lu bayar ke EF ekspektasinya EF yang kasih dia EF minta satu hari ke saya ini sekretaris lu pintar katanya satu hari ini gue udah siapin di PT A ya kan PT A ini kan buat yang urusannya ngejagain saham kayak sakti kan ya kan dia udah bikin strukturnya tuh sampai ke sana nanti direkturnya dia gitu loh dia bisa jagain saham lu karena ini orang dapet dari mansek dia bilang ya kan lu tambahin lah gajinya katanya 5 juta sebulan tapi karena gue yang bikin sistemnya lu bayarnya ke gue ini tiap bulan gue bayarin ke dia jadi itu pun gak nyampe aduh saya kebayang ya maksudnya orang udah menyerahkan kesuciannya tidak tidur sama dia udah mempercayai dia dengan hidupnya masih dia sikat habis loh dimiskinkan dibikin hutang sana-sini dibuai dengan mimpi-mimpi gak realistis gitu kan gimana gitu posisinya gitu dan uangnya diambil juga yang 5 juta jadi saya udah liat waduh ini orang uang kecil uang besar semuanya disikat ternyata cewek yang kedua adalah sekretarisnya yang tingginya 170 dan ternyata punya anak ya kan namanya punya anak wah ini juga sama udah punya anak dia gak mau tanggung jawab oh anaknya anak dia anak dia gak mau tanggung jawab kayak kita gak tau lah ya gak tau ya cuman katanya itu anak anaknya IF katanya siapa yang punya anak gitu loh ya ini ini gimana ya kalau cerita kayak begini kan kita gak tau cerita yang terjadi seperti apa cuman ini confirm dipacarin juga di saat yang bersamaan yang ketiga yang ketiga adalah orang yang dibawa sama istrinya yang dianggap sama istrinya ini yang telak sama dia dilaporin ke polisi dan dibikinin cerita bahwa istrinya ini kawin lari sama supirnya bawa kabur super-super karena dia ini orang yang dulu gue ketemuan di Starbucks itu dilaporin ke polisi dilaporin ke polisi karena bawa kabur mobil-mobil supernya jadi ini dari tiga ini udah lu udah tau ya tabiatnya seperti apa ya nomor empat ada satu perempuan RM salah satu bank besar itu dibeliin apartemen pake duit PT gue jadi gue liat orang ini gimana ya baru masa gak ngemodal sih lu mau macarin mau macarin orang aja harus nggelapin uang dari perusahaan gue gitu loh dan saya ngomong kayak begini bisa dibuktikan loh karena saya karena saya udah berkasus ini kan 6 tahun kan transaksi itu semuanya itu ada loh gitu loh dan ketahuan loh gitu jadi saya gak berani ngomong sembarangan kalau misalnya kita gak punya saksi gak punya bukti dari keempat ini apa itu kekudusan apa itu integritas apa yang diucapkan yang diajarkan semuanya dialanggar bro jadi gue ngeliat waduh orang ini ternyata ya gimana ya yang saya bilang di salah satu podcast ini penjahat kelamin juga begitu loh jadi bukan cuman penjahat kerah putih yang memang pure dia tuh punya pemikiran punya apa segala macam tuh jahat gitu menurut saya ya jadi ya sebenernya pembelajarannya adalah buat kita semua tuh bukannya cuman buta dari segi oh ada flexing bisa duit segala macam ini cinta pun juga sama nih ya cinta cinta itu agak menyeramkan karena dia tuh membenturkan orang yang bucin sama dia tuh kebanyakan tuh kayak tertutup dia gak bisa membedakan mana yang bener mana yang salah ngakunya mungkin orang Kristen tapi saya harus cek ya dia tuh dalamnya roh kudus atau roh kudis gitu loh karena gak bisa membedakan lagi yang mana yang bener sama mana yang salah ya hopefully dengan podcast segini ya perempuan-perempuan yang nonton juga bisa inilah harus hati-hati lah basically harus hati-hati lah sekarang dia kan ditahan di Polda Metro Jaya ya karena pelaporan saya karena dia tuh udah naik tersangka dan sempat DPO 3 tahun dan tanggal 27 bulan lalu Juli dia ketangkep kan yang ada videonya udah viral tuh dimana-mana kan lagi acara dia ketangkep lagi acara Sunda Empire itu loh bro ya itu kan ketangkep kan jadi sekarang dia ada di kepolisian dan mungkin harapan dari gue sih ya kan mewakili juga temen-temen dan murid-murid banyak yang kena 200-300 juta 1 miliar gitu ya ya supaya kalau ini bisa cepat beres dan keadilan bisa ditegakkan sih lewat institusi kepolisian ya soal gue yakin yang ngelapor cuma 3 orang kan yang berani voice out yang berani voice out cuma 3 orang tapi masih banyak orang yang sebenernya tuh duitnya hilang jadi menurut gue kalau dia bisa dihukum atau bisa kena batunya ini juga maksudnya kan sebuah closure yang baik gitu loh walaupun mungkin dia bukan dari pelaporan temen kita yang lebih kecil tapi mereka kan mungkin dengan begini masih ngeliat oh ternyata keadilan di Indonesia masih bisa ditegakkan gitu loh bro ya thank you banget bro for your time appreciate it thank you so much thank you thank you so much for your time thank you so much for your time